Intinya interaksi sosial merupakan hal yang praktis dan juga realistis Serta membahas yang sifatnya itu familiar Memang secara jelasnya interaksi simbolik ini adalah pendekatan yang sasarannya itu interaksi sosial Dan simbol yang menunjukkan bahwa terdapatnya penggunaan simbol-simbol Ketika melakukan interaksi sosial Pada pembahasan kali ini kita akan mendiskusikan Ataupun membicarakan materi yang cukup menarik Dan sebetulnya menjadi konsep dasar di dalam sosiologi Walaupun demikian pembahasan kali ini memang berangkat dari artikel jurnal ilmiah Yang pernah kami tulis di jurnal Adria terakreditasi Sinta Dan topik yang akan lebih dibahas secara spesifik yaitu terkait dengan interaksi sosial Dilihat dari beberapa ahli ataupun perspektif yang dipandang oleh beberapa ahli Dan juga menurut pandangan kami Nah pada pembahasan kali ini kita akan mulai dari Sebetulnya bentuk ya bentuk dari interaksi sosial Yang dalam artikel kami disebutkan disitu Ada yang sifat Sifatnya itu interaksi sosial yang asosiatif Asosiasi lebih kepada cenderung positif ya Kerjasama dan lain sebagainya Dan ada yang berbentuk disasosiatif Atau sering disebut juga dengan interaksi sosial disosiatif It's okay tidak masalah Nah ini yang lebih kepada sebaliknya Dari yang tadi yang sifatnya cenderung kepada konflik dan lain sebagainya Nah dalam artikel kami juga Yang lebih difokuskan kepada Dana desa sebetulnya ya Lebih kepada riset dana desa Yang dilihat dari undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 Disitu ada pengaruh dari kebijakan Diimplementasikannya undang-undang desa tersebut gitu Yang secara substantif Yang secara intinya Bahwa terdapat hubungan yang disasosiatif Adanya kebijakan dana desa melalui undang-undang desa Bahwa adanya hubungan sosial masyarakat desa Yang lebih kepada hubungan yang disasosiatif gitu Nah ini untuk menjadi bahasan pertama ya Yaitu terkait dengan ada bentuk yang asosiatif Yang disasosiatif seperti itu Karena memang dengan adanya bangunan-bangunan fisik Infrastruktur fisik sebagai satu diantara Bentuk implementasi dari dana desa Melalui undang-undang desa ini Infrastruktur desa diperbaiki Dari mulai tentu jalan Infrastruktur jalan sampai dengan Kantor desa itu sendiri gitu Dengan adanya Bentuk-bentuk yang lebih formal Dalam konteks desa ini tentunya ya Masyarakat secara umum bisa menjadi Enggan dan ada sekat yang sangat jelas Ketika masyarakat yang ingin Misalkan mengurus keperluan-keperluan administratif ke desa Terdapat hubungan yang disasosiatif Karena memang pemerintahan di tingkat terbawah Yaitu desa Yang tanda petik sistemnya masih informal gitu Dengan ada dana desa Menjadi lebih formal Dalam hal misalkan sistem birokrasi Dan juga tentu secara bentuk fisik ya Birokrasinya harus masuk dulu Misalkan lewat pendaftaran di desa Dan disitu masyarakat Masyarakat desa bisa saja Mengalami Ya shock culture dan lain sebagainya Ini merupakan bentuk interaksi sosial Masyarakat yang disasosiatif Karena adanya implementasi undang-undang desa tadi Nah ini menjadi hal yang menarik juga Untuk dikaji secara lebih mendalam Dan bisa juga untuk di riset Dan di diseminasikan Di diseminasikan Sebagai sebuah artikel Ataupun kajian riset ilmiah Nah untuk bahasan yang kedua Masih disebutkan di dalam artikel kami Disitu kami memberikan beberapa pandangan-pandangan Terkait definisi ataupun terminologi Dari interaksi sosial itu Yang pertama saya mengambil dari Macionis Menyebutkan bahwa interaksi sosial itu Sebagai sebuah proses Dimana orang bertindak dan berkreasi Dalam hubungan Ataupun dalam berhubungan dengan orang lain Nah seperti itu Proses sebagai sebuah proses Seseorang, orang, individu bertindak Dan ada kreasi disitu Hasil prosesnya tadi Dalam interaksi, dalam hubungan dengan orang lain Yang kedua ada Giddens misalkan Menyebutkan bahwa interaksi sosial itu Adanya pertukaran informasi Dan makna Pertukaran informasi dan makna Melalui ekspresi wajah Gestur Dan gerak tubuh Nah ini Giddens lebih menyurut Interaksi sosial ke arah besitu Nah oleh karena itu Interaksi sosial banyak dalam bentuk Komunikasi yang non-verbal Tidak diucapkan secara langsung Nah kemudian Giddens juga lebih lanjut Menjelaskan Studi tentang interaksi sosial Yang merupakan sebuah kajian sosiologis Yang fundamental Menjadi dasar ini Interaksi ini Dalam kajian sosiologi Secara sosiologis ini Kajian yang mendasar Dan memperjelas banyak aspek Dalam kehidupan sosial Nah dengan interaksi sosial ini Memperjelas Banyak sekali aspek-aspek Dalam berkehidupan Di masyarakat gitu Nah kemudian Kamanto Sunarto Juga guru saya di Sosiologi UI Menyebutkan bahwa Interaksi sosial Adalah tindakan sosial Yang di dalamnya Terdapat hubungan manusia Dengan yang lainnya Nanti ada garis besarnya nih Intinya Interaksi sosial Merupakan hal yang praktis Dan juga Realistis Serta membahas Yang sifatnya itu Familiar Seperti hubungan Antar dokter Juru rawat Dan pasiennya Nah hubungan Supir Metro mini Dengan penumpangnya Atau seperti Perilaku para pejalan kaki Saat berpas-pasan Di jalan Ataupun interaksi Antara para penumpang Kereta api KRL Komuter lain Dan lain sebagainya Nah dalam Mempelajari Interaksi sosial ini Kemudian Dikenalah Dengan Adanya Pendekatan Ataupun Lebih kepada perspektif Interaksionisme Simbolik Memang Secara jelasnya Interaksi Simbolik ini Adalah Pendekatan yang Sasarannya itu Interaksi sosial Dan Simbol Yang menunjukkan Bahwa Terdapatnya Penggunaan Simbol-simbol Ketika Melakukan interaksi Sosial Itu Kemudian Ada juga Rezer Rezer Memandang Bahwa Interaksi sosial Adalah Proses Pengungkapan Dan Pengembangan Pengembangan Dari Kemampuan Berpikir Aktor Terhadap Orang lain Konteks Substansinya Sama Dengan Beberapa Ahli yang Sebelumnya Menyebutkan Nah Lebih lanjutnya Rezer Menjelaskan Bahwa Interaksi sosial Tidak hanya Sebatas Proses Berpikir Seseorang Tetapi Ada yang Sifatnya Percakapan Dengan Menggunakan Gerak Isyarat Simbol Yang tadi Itu Dalam Konteks Ini Masuk Perspektif Interaksionisme Simbolik Nah Yang Menjadi Menariknya Adalah Bahwa Interaksi Sosial Yang dilakukan Manusia Itu Terkandung Simbol Simbol Yang Memiliki Makna Dan Lebih Lanjutnya Lagi Ini Intinya Dampak Yang Ditimbulkan Dari Makna Simbol Pada Tindakan Manusia Ini Menarik Kami Juga Sempat Menulis Tulisan Santai Di Media Sosial Bahwa Ketika Seseorang Misalkan Memasang Avatar Di Profil Whatsapp Dalam Arti Tidak Memasang Fotonya Ini Apa Namanya Memiliki Makna Terkait Dengan Simbol Avatar Itu Memiliki Makna Yang Ya Bisa Dikatakan Meluas Dan Melebar Dan Yang Menjadi Menarik Dan Pentingnya Adalah Dampak Yang Ditimbulkan Dari Makna Simbol Tadi Itu Pada Tindakan Yang Akan Dilakukannya Artinya Seperti Ini Ketika Misalkan Kita Satu Kontak Di Whatsapp Tiba Yang Awalnya Memasang Foto Lalu Tinggal Avatarnya Saja Dalam Arti Fotonya Tidak Ditampilkan Nah Itu Bisa Kita Makan Sebagai Wah Kita Didelate Dari Kontaknya Atau Diprivatekan Bahkan Mungkin Berpanangan Kita Itu Diblok Dan Lain Sebagainya Nah Kasus Ini Bisa Ini Tanpa Komunikasi Pun Tanpa Ada Ngobrol Ataupun Apa Dengan Melihat Simbol Avatar Tadi Kita Bisa Merespon Lain Juga Dengan Tindakan Misalkan Langsung Apa Namanya Langsung Mendatangi Ke rumahnya Katakan Kenapa Whatsapp Ini Tinggal Apatar Dan Lain Sebagainya Ataupun Dengan Melakukan Apa Namanya Terror Dan Sebagainya Ini Tanpa Ada Komunikasi Verbal Ini Hanya Non Verbal Saja Tapi Dampak Yang Ditimbulkannya Tidak Sederhana Gitu Kalau Melihat Hal Ini Kan Kayak Kayaknya Sederhana Saja Permasalahan Avatar Dan Lain Sebagainya Yang Kedua Juga Mungkin Ini Ada Yang Apa Namanya Yang Di dalam Masih Dalam Whatsapp Ada Yang Centang Biru Ada Yang Tidak Itu Mungkin Akan Mendapatkan Makna Yang Berbeda Juga Dan Akan Akan Memunculkan Tindakan Yang Berbeda Pula Untuk Menyikapi Itu Walaupun Dalam Konteks Ini Saya Tidak Menyalahkan Juga Yang Menggunakan Ataupun Tidak It's Oke Ini Dalam Penjelasannya Demikian Yang Menjadi Penting Dari Hal Yang Terkesannya Sederhana Itu Dampak Yang Ditimbulkan Dari Makna Dari Simbol Pada Tindakan Manusia Yang Akan Dilakukannya Nah Yang Selanjutnya Ada Haralambos Dan Holborn Menyebutkan Bahwa Interaksi Sosial Sebuah Proses Tindakan Antar Individu Nah Proses Ini Dipahami Sebagai Tindakan Yang Memiliki Makna Ataupun Meaningful Nah Meaningful Meaningful Bahwa Banyak Makna Yang Bisa Muncul Dari Suatu Interaksi Hubungan Antar Individu Tadi Nah Memahami Tindakan Ini Diharuskan Sebuah Interpretasi Makna Makna Yang Diberikan Aktor Pada Aktivitas Aktivitas Mereka Memahami Tindakan Ini Diharuskan Sebuah Interpretasi Makna Yang Diberikan Aktor Pada Aktivitas Mereka Jadi Ada Interaksi Makna Disitu Ya Artinya Kalau Secara Sederhana Lagi Bukan Solusi Juga Sikap Kita Kita Menginterpretasikan Makna Makna Yang Jangan Sampai Mengarah Kepada Tindakan Yang Artinya Negatif Gitu Memunculkan Konflik Dan Lain Kita Berpanangan Berinteraksi Ataupun Bentuknya Yang Asosiatif Menimbulkan Suatu Kerjasama Ataupun Kesepakatan Kesepakatan Tertentu Dari Interpretasi Makna Akan Simbol Simbol Tadi Itu Dari Beberapa Tokoh Yang Memang Cukup Masyur Terkait Di Dunia Sosiologi Dunia Dan Menurut Kami Bahwa Interaksi Sosial Itu Sendiri Dimaksudkan Lebih Kepada Ataupun Cenderung Pada Interaksi Sosial Sebagai Sebuah Proses Hubungan Antara People Antara People Dengan Another People Ataupun Antara Manusia Dengan Manusia Yang Mana Dalam Apa Namanya Dalam Konteks Saya Tadi Saya Menyebutkan Ini Materi Ini Memang Berangkat Dari Riset Kami Terkait Dengan Dana Desa Sebagai Implementasi Undang Undang Desa Yaitu Terdapatnya Hubungan Antara Pemerintah Desa Antara Pemerintah Desa Dalam Hal Ini Kepala Desa Dan BPD Badan Permusyawaratan Desa Dengan Masyarakat Desa Sebagai Penerima Kebijakan Undang Undang Desa Nah Konteks Interaksi Sosial Dalam Mengkaji Desa Katakan Sosio Spasial Desa Yaitu Antara Pemerintah Desa Dalam Hal Ini Kepala Desa Dan BPD Dengan Masyarakat Desa Sebagai Penerima Kebijakan Dan Sebagai Kebijakan Penerima Kebijakan Undang Undang Desa Nah Kami Kira Pembahasan Untuk Kali Ini Dicukupkan Sekian Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Di Pembahasan Pembahasan Berikutnya Terima Kasih Pembahasan Terima Sampai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.